Halo kembali lagi di channel saya Obecham Tentunya jangan bosan-bosan ya untuk menonton video-video saya Mudah-mudahan bisa menginspirasi tentunya anak muda yang keinginan lebih baik, lebih sukses, lebih positif Dan tentunya kepada para senior atau coach-coach saya, mentor saya tentunya support terus, dorong terus saya untuk bisa berbuat dan belajar dalam tiga teman-teman yang sudah sukses Mungkin bisa dimasukkan pada diri saya, intinya saya membuat sebuah video, bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya sudah putar, bukan berarti saya sudah sukses Karena takaran sukses itu adalah relatif Oke, baik teman-teman pada video kali ini saya akan membahas atau share kepada teman-teman semua tiga kunci sukses Oke, apa aja sih tiga kunci sukses yang harus ada dalam dunia Tentunya kalau kita bertanya siapapun Mau kita dari berbagai latar belakang apapun bicara apabila ditanya ingin sukses Tentunya kita sebagai manusia yang normal pasti ingin sukses Sukses, sukses seringkali dikategorikan dalam suksesan, dalam finansial ya Bagaimana banyak hal tentang sukses itu sendiri lah Pastinya semua memiliki pandangan yang berbeda-beda atau penjelasan yang berbeda-beda apabila kita bicara dengan kata sukses Ini makanya luas Tentunya sukses itu adalah relatif Karena setiap pribadi masing-masing orang memiliki tingkat pencapaian atau kepuasan tersendiri Tentunya pada saat masa kecil saya bisa membeli permen secara sukses Tentunya saat saya udah ke dunia kerja dari tadinya penangguran Lalu bisa mendapat pekerjaan dan berpenghasilan Bisa kita kategorikan sukses Ada orang yang gajinya UMR udah merasa sukses Ada orang yang gajinya 10 juta bahkan di atas 10 juta merasa belum sukses Maka kita gak disperluai sukses adalah relatif Tiga kunci sukses dalam hidup yang harus kita bekali Yang pertama adalah karakter Tentunya kita masing-masing pribadi memiliki sebuah karakter Karakter baik dan karakter baik Dua hal inilah yang tentunya akan membedakan hasil kita Hasil baik dan hasil buruk Apabila kita memiliki karakter yang baik Tentunya kita akan dijodohkan dengan hasil yang baik Apabila kita berkarakter buruk Maka kita akan disandingkan dengan nasib yang buruk Karakter apa aja yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita Oke yang pertama mungkin berkarakter baik Walaupun baik itu benar Tapi seenggaknya kalau orang baik memiliki niat baik Tentunya sudah positif Tentunya kita ingin mencoba ingin belajar hal-hal yang baik Walaupun awalnya kita tidak tahu Karakter baik Karakter benar dan jujur Tentunya karakter jujur itu adalah mata uang Atau uang yang ada dalam diri kita Yang tentunya akan menjadi nilai berharga Apabila kita memiliki sebuah karakter yang baik Integritas Integritas yang baik Kita ketahui oleh orang lain Nilai orang lain Kita tanamkanlah sebuah kebaikan Kebaikan akan membawa kita pada keberuntungan Itu pun dengan sebuah penyujuran Oke poin yang pertama ini adalah karakter Dan yang kedua Tentunya dalam hidup apabila kita ingin sukses Kita tidak hanya semata-mata memiliki kepribadian yang baik Tidak semata-mata hanya memiliki kejujuran saja Tentunya kita dilahirkan memiliki sebuah talenta Sebuah keunikan yang ada dalam pribadi kita masing-masing Yang kedua ini adalah sebuah keahlian Atau talenta yang Tuhan berikan pada kita Mau atau tidaknya kita untuk menggali Mau tidaknya kita untuk mengasah Sebuah keahlian Sebuah keahlian akan menjadi nilai berharga dalam diri kita Baik Pada saat kita mungkin ahli di bidang IT Ikuti pendidikan secara formal Dan kita menggali pengetahuan tentang ilmu IT Nah bagaimana kita bisa menjadi seorang ahli dalam bidang IT Perlu kita ketahui juga bahwa cakupan IT itu sangat banyak sekali Mungkin kita bisa ahli dalam jaringannya Atau kita ahli dalam programernya Atau kita ahli dalam jaringan, program, dan digital market Tentunya kita harus memiliki sebuah keahlian Yang menurut kita kita kompeten di bidang apa Lihat para dokter Ada dokter umum, dokter gigi, dan dokter ahli Tentunya apabila kita menjadi ahli Dokter jantung, spesialis kanker, spesialis mata, dokter mata Dokter gigi, itu yang akan menjadi nilai Pada diri kita untuk bisa membawa kita ke arah sukses Tentunya tidak sedikit kita lihat Mungkin kalau dalam bentuk dokter Banyak para dokter di samping beliau Bekerja di suatu rumah sakit daerah Tentunya dia bisa membuka peluang usaha Di alamat rumahnya Dia membuka praktik Itu akan menjadi income tambahan Tentunya ahli dalam salah satu bidang Yang memang harus bintang-bintang kita ketuni Itu adalah sebuah kunci berhasilan kita Kunci kesuksesan kita dalam hidup ini Dan yang ketiga adalah networking Networking atau sebuah jaringan Kalau misalkan saya muslim Kehidupan kita berbanyak Sebanyak-banyaknya kita bersyilat rahim Sambil santai, sambil ngetek, sambil moving Kita ngobrol, berbanyak jaringan kita Berbanyak teman-teman kita Tentunya bakal banyak pengetahuan Pengetahuan, pengetahuan baru Hal-hal baru yang bisa kita dapatkan Tentunya dengan kita rajin bersosialisasi Kita aktif dalam keorganisasian Tentunya lebih bagus lagi apabila kita memiliki Sebuah bidang yang sedang kita tekuni Dan kita aktif dalam hal organisasinya Itu akan mempercepat dan akan mempercepat maupun membawa manfaat pada diri kita maupun pada perusahaan yang kita Oke Jadi tiga kunci sukses kali ini Yaitu Karakter Keahlian Dan jaringan Atau syilat rahim Oke Khususnya teman-teman mungkin yang beragam muslim Pastinya Pernah mendengar apabila kita Menjalin Tali syilat rahim Menjaga tenis syilat rahim akan membuka pintu rejeki kita Dan memperpanjang usia kita Sekian dulu video kali ini dari saya Semoga bermanfaat Salam sukses Luar biasa Selamat menikmati